Halo semuanya kembali lagi di review sajalah dan kali ini saya akan memberitahu bagaimana caranya beli emas di peluang Oke kalau kemarin kita udah bahas soal apa namanya aset ekuitas global Itu sekarang kita coba untuk lihat bagaimana kita bertransaksi emas Sebenarnya kalau kita lihat disini produk emasnya itu kurang lebih ya kurang lebih ini sekarang lagi di harga rendah 800an gitu ya Setelah kemarin sudah sampai hampir 1 juta bukan kemarin sih awal akhir tahun 2020 eh sorry awal tahun 2020 sempat mencapai 1 juta karena corona gitu ya Nah sekarang disini itu kita bisa lihat ya harga emas hanya akan berubah pada jam bursa CMA kamu dapat bertransaksi emas kapan saja Oke jadi kalau misalnya hari minggu ini belum ada pergerakan emas jadi emang nggak bisa nah disini ada fitur unik itu ada 4 fitur ya kalau menurut aku kirim emas Cicil emas tarif fisik dan set auto investasi jadi disini kalau kirim emas ini kita harus sync kontak Kirim kan lu minta emas dari temanmu secara instant tambahkan jatatan agar terlebih personal Kemudian kalau cicil emas ini kita bisa mencicil emas ya Jadi misalnya kamu kayak narget bahwa kamu mau mencicil setengah gram emas dalam 3 bulan Nah total nilai cicilannya itu Rp 425.000 dengan harga beli Rp 851.436 dan angsuran perbulannya adalah Rp 130.554 Pembayaran pertama ini Rp 164.612 ini semacam kayak kamu memaksakan dirimu sendiri untuk menabung emas gitu lah ya Jadi ada yang mulai dari setengah gram sampai 18 bulan programnya itu sampai wow sampai 3 tahun 36 bulan Jadi total nilai cicilan Rp 10.000, angsuran perbulannya ini pembayaran pertama Rp 950.000 gitu Nah ini ada penawaran terbatas Terus udah Nah apakah emas saya yang cicil akan langsung masuk soldo emas apa yang terjadi? Nah ini apa yang terjadi bila saya telah membayar cicilan? Jika telah melakukan pembayaran cicilan tidak akan dikenakan denda Namun cicilan emas kamu akan otomatis dibatalkan secara sistem Apabila kamu tidak melakukan pembayaran cicilan emas banyak 2 kali berturut-turut pada saat jalur tempoh cicilan Gitu Ada biaya penalti yang harus dibayarkan 10% dari total harga emas yang dicipil dan DP yang sudah dibayarkan akan hangus Wah, wah serem ya Serem sih ini kalau ini Jadi mending nggak usah cicil emas Oke Kemudian Ini ada fitur tarik fisik Jadi kalau kayak catak 1 gram itu tambah Rp 95.000 Catak 5 gram itu tambah Rp 180.000 Catak 10 gram Jadi tambah Rp 280.000 Catak 50 gram itu Rp 700.000 Kemudian catak 100 gram itu Rp 900.000 Rp 800.000 Rp 800.000 Rp 800.000 Rp 800.000 Rp 800.000 Rp 100.000 Rp 80.000.000 Rp 80.000.000 Wah gila 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 Oke Terus kemudian ada set auto investasi ini bisa dibikin kayak model A ini model yang kamu mau memakai bedanya tadi dengan cicilan adalah kamu beli emasnya di awal gitu lah ya jadi kayak 10 gram itu kamu cicil gitu lah Nah kalau yang ini kamu kayak benar-benar nabung emas per minggu kayak gitu Jadi apa sih bedanya cicilan emas itu kayak kamu udah punya ibaratnya kamu beli harga 1 gram sekarang emas Jadi ntar kalau misalnya harga emas atau naik atau turun ya kamu cicilnya segitu Bedanya adalah kalau misalnya yang ruginya adalah kalau misalnya harga emas turun ya kamu bayarin harga hari ini gitu loh Jadi kalau ini naik ya kamu untung kayak gitu Oke terus kemudian disini ada beli emas gratis asuransi Anda investasi dapat gratis asuransi Jadi ada asuransinya ada asuransi handphone untuk nasabah yang punya emas minimal 0,2 gram Asuransi jiwa untuk nasabah pemilik minimal 1 gram emas dan asuransi rawat inap itu untuk pemilik minimal 5 gram emas gitu ya Nah kalau misalnya kita 0,2 gram emas asuransi handphonenya itu bisa risiko kerusakan Terus kemudian kalau asuransi jiwa itu berarti kalau sampai meninggal gitu ya Amit-amit pakai astralife Nanti teman-teman kita jelasin lebih lanjut dan asuransi rawat inap Itu dari pasar polis by lipo insurance kayak gitu Lumayan juga ya Kenapa nggak bisa ya produk emas kayak gini Terus di bawahnya itu ada edukasi lagi Wah keren-keren Aku paling suka dari Plung adalah kayak di bawah produk itu langsung ada edukasinya Jadi kayak kita bisa Apa ya Merasakan manfaatnya langsung dan belajar langsung dari platformnya gitu Gitu Oke Ini adalah pemberituan resiko gitu ya Nah ini peluang emas digelola oleh resikonya oleh PTPG berjangka yang memiliki izin penyaluran amanat nasabah ke bursa luar negeri Atau oleh PPB Transasimu tercatat di keliling berjangka Indonesia Badan syarat dan pembantuan produk kami Gitu Jadi ini PTPG berjangka Terus visi, misi, akta-akta Perizinan Oke Jadi ini ada izin-izinnya Ini izinnya Bapak T Ijin ke anggotaan keliling berjangka Indonesia Nama direksi, informasi lain Oke Dengan kontrak yang disawarkan kontrak berjangka Dengan mengisi kolom ya di bawah ini Saya menganggap Blablabla Ya blablabla Oke Ini adalah macam syaratan ketentuannya Dari PTPG berjangka Dan Dan Ini ya Menarik sih ini Oke Dan Saya coba akan Oh Entah, entah, entah Saya cek dulu Disini apakah ada kayak Oke Ada kejelasan soal Spreadnya Atau apa gitu ya Jadi biar lebih jelas gitu Soalnya tadi kemarin itu pakai indeks itu Tidak ada Oke CMM Micro Im Mini Features Oke Nah ini Jadi minimum tick price-nya kemarin Si S&P dan Nasdaq itu 5 dollar Sama 2 dollar Kemudian 0,25 index point Dual value 1,25 dollar Terus kemudian Oke Dana akun terpisahnya Oke Terus Nah ini kontak berkala Kontrak berkala emas Ya itu ya Ini adalah spread Transaksian fee-nya Ya Terus Penambahan dana Perniatan bertanggung jawab Atas kode akses transaksi nasabah Turat puasa Nah Jadi semua yang transaksi yang kita lakukan Itu under contract ini Kayak gitu Banyak juga ya Oke Jadi udah jelas semuanya Emasnya Emasnya itu gimana produknya Spreadnya 3,5% Kalau emas Ini G5 gram Mungkin G5 G10 Ini jauh marginnya Jadi kayak Makin besar G100 Terus Ini adalah Fungsi AMB Terus Kemudian Contract size Trading award Ini gak ada detail lain Oke Nah yang paling udah paham Nah sekarang kita coba beli Emasnya Hari Minggu bisa gak beli ya Kita coba beli 50 ribu aja 50 ribu 124 biar bulat ya Nah ini dapetnya 0,05 gram Nah kita coba Oke Total pembeliannya Ini jumlah 0,05 gram Harga beli Total pembelian 42.515 Ini maksudnya gimana Kok jadinya Jadinya lebih rendah gitu kan Kenapa Apakah itu kepotong spread Atau gimana Ini Menarik sih Jadi kayak Kamu belinya 50 ribu Tapi ini totalnya Ini adalah 42.572 Jadi agak bingung nih Hmm Kita coba ajar ya Oke Total pembelian itu 42.5172 Berarti aku kehilangan 8 ribuan gitu lah Oke 8 ribu Nah disini Harga Harga yang Aku beli itu adalah 851.426 gram Harga jualnya 8 ribu Nah Imbal hasil hari ini Langsung minus 312 Dan Estimasi profit 373 Ya Oke Kita lihat Kalau di portfolio Ini Oke Totalnya 297.925 Imbal hasil Turun 0,58% Karena emang hari minggu ya Belum Ada pergerakan harga Ya Tuh Kayak Kita lihat disini Aset Rupiahnya Itu Estimasi profit 373 Estimasi profitnya minus ya Minus 373 Kemudian Kalau Aset USD Itu minus 0,08$ Oke Jadi Gitu Kalau kamu udah Beli emas Itu Tinggal Kalau misalnya mau jual Jadi emas Emas kamu Yang 0,05 Oke coba ya 0,05 Berarti dapatnya 41.826 Bahkan lebih turun Ini Kalau misalnya kamu mau jual Gitu Langsung Jadi kayak kamu tadi kehilangan 8.000 dong ya Terus gak tau ya Ini Berarti perhitungannya Spreadnya Masih belum Oke ya Jelas Nah ini Ini adalah historinya Oke Jadi Itu sih Kalau Kita bicara soal Bagaimana transaksi emas Nah ini cukup mudah Cuma aku masih agak bingung sama perhitungannya Kenapa kok tadi beli 50.000 sekian Dapatnya 42.000 Apakah itu karena spreadnya Maksudnya selesai Harga jual dan harga belinya Itu Untuk Apa namanya Untuk si Peluangnya Biaya 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 modalnya Apakah 8.000 sebagainya itu Tapi gak tau lagi Overall ya Oke sih Menurut aku Amplikasi ini Cukup mudah untuk Bisa Jual beli emas Sekian Review secara kali ini Dan sampai jumpa di review secara berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax